Tak punya biaya untuk bersalin, ibu muda nekat nyolong handphone. Seorang ibu muda berinisial RN nekat mencuri handphone yang tertinggal di sebuah sepeda motor di kawasan Kampung Karangturi, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan pada Kamis 10 November 2022. Parahnya aksi yang dilakukan itu sambil mengajak anaknya yang masih balita dan kondisi pelaku yang berusia 32 tahun itu juga hamil tua. Peristiwa itu bermula saat RN yang membonceng anaknya berusia 2,5 tahun mendatangi warung kelontong untuk membeli obat batuk di Kampung Karangturi, Pajang. Waktu itu, RN melihat sebuah HP merek Samsung J7 Plus di bagasi kemudi motor milik korban, Anita Hapsari yang saat itu sama-sama sedang berbelanja. Tanpa berpikir panjang, RN mengambilnya. Namun perbuatan itu diketahui oleh pemilik. Akibatnya, pelaku sempat diteriaki maling dan langsung diamankan warga sekitar. Mengetahui kejadian itu, Babin Kamtip Mas Pajang, Aibda Selamat Widodo membawa pelaku dan korban ke Kelurahan Pajang untuk dilakukan klarifitas. Lantaran korban sudah memaafkan, akhirnya kasus tersebut diselesaikan secara musyawarah. Selang sehari dari peristiwa tersebut, Kapolsek Laweyan, AKP Galupandu Pandega mendatangi rumah pelaku yang berada di kawasan Kelurahan Pajang. Sambil membawa sembako, Kapolsek juga menyampaikan pesan supaya pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi. Diharapkan, peristiwa itu tak kembali terulang. Kami untuk memberikan bantuan kepada pelaku pencurian handphone yang kemarin dilakukan oleh ibu hamil yang persiapan untuk melahirkan. Dengan alasan mencuri adalah untuk biaya persalinan. Ini kemarin kita sudah lakukan penelesaian perkaranya melalui restoratif jastis, di mana pihak korban, pelaku, perangkat desa, dan Babin Kamtip Mas melakukan mediasi dan dibuatkan surat pernyataan kedua belah pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tujuannya, di mana restoratif jastis ini mengembangkan untuk penelesaian perkara atau penelesaian pidana mengutamakan dengan keadilan, di mana ibu hamil ini terpaksa mencuri karena untuk biaya persalinan. Diharapkan pada masyarakat, khususnya pada warga Solo, bahwa pencurian itu bukan jalan terakhir, dan pencurian dimanapun juga tidak dibenarkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!